Setelah sempat diperkenalkan tahun lalu, saat Electronic Entertainment Expo alias E3 di Los Angeles, California, Microsoft akhirnya meluncurkan permainan video berbasis komputasi awan, xCloud, yang diluncurkan perdana di 22 negara. Menggunakan konsol Xbox, PC, atau perangkat elektronik berbasis Android, pemain bisa lari dari kenyataan sejenak memainkan lebih dari 100 video game. Pandemi virus corona memang akhirnya membatalkan pameran akbar teknologi dan video game, tapi pembatasan sosial akibat COVID pula mendongkrak penjualan video game. Dalam permainan menggunakan cloud, xCloud bersaing dengan Stadia buatan Google. Lalu Apple juga berupaya memperluas bangsa pasar untuk permainan video. Persaingan industri video game memang telah beralih ke komputasi awam, tapi tetap saja konsol video game digarap dengan serius, baik oleh Microsoft dengan Xbox-nya, maupun oleh Sony dengan PlayStation-nya. PlayStation 5 dari Sony diluncurkan mengantisipasi puncak musim belanja akhir tahun, dengan harga 500 dolar untuk konsol yang dilengkapi pemain Blu-ray dan 400 dolar untuk tanpa pemain Blu-ray, dan mengandalkan pengunduhan game. Menurut analis, industri permainan video memang telah meniru langkah industri musik, serta film dan serial TV. Permainan menggunakan komputasi awam mempunyai komputasi awam mempunyai komputasi awam, ini memang memerlukan sambungan internet super cepat. Tapi ini bisa teratasi dengan mulai tersedianya teknologi seluler terbaru 5G di pasar Amerika. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.